Dalam agenda turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada Rabu 21 September 2022, Komisi 4 DPRD Kota Jambi melinjau beberapa sekolah di Kota Jambi. Dalam agenda turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ke beberapa titik lokasi sekolah di Kota Jambi, yakni di SMP Negeri 13 Kota Jambi, SMP Negeri 3 Kota Jambi, dan SD 120 Kota Jambi. Dalam hal ini, Komisi 4 DPRD Kota Jambi meninjau secara langsung terkait pembangunan dan rencana merger yang akan dilakukan di sekolah tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen mengatakan bahwa ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh guru-guru yang ada di sekolah tersebut, salah satunya terkait persoalan ruang kelas yang tidak terisi oleh siswa yang diakibatkan kurangnya jumlah siswa di tempat tersebut. Dirinya juga menyampaikan bahwa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini merelokasi sekolah tersebut dengan merger ke sekolah terdekatnya. 120 aspirasinya tentang kelebihan guru disitu mungkin sudah bisa dimenikasikan oleh kepala sekolah baru supaya mereka dioptimalkan dan juga ada aspirasi tentang sarana atau soal mereka menjadi catatan bagi kami untuk menambahannya disitu. Di P13 kami melihat disitu bahwa kondisinya memang sudah luas tapi ruangan belajarnya banyak yang kosong. Dari 20 lombel yang ada itu hanya terisi 9, jadi mungkin ke depan kita akan menyampaikan usulan untuk merelokasi itu, supaya karena tempat disitu tidak memungkinkan untuk berkembangnya sekolah itu. Jadi sebenarnya ada usaha yang disampaikan oleh pemerintah untuk merelokasi SMP13.